Terima kasih telah menonton! Kenapa? Istri lu kecapean tau gak sih? Dia sakit! Biar lah dok, istri saya Udah tenang aja istri bapak kita ngajar udah diobatin disini Tapi saya takut kenapa dok? Kalo? Kalo? Kalo udah mending, mending, duduk dulu aja duduk dulu ya Eh tapi... Gak tapi lu liat ekspresinya tadi gak? Kayaknya dia peduli banget sampe sih Samanya juga orang panik yuh Nah justru itu Fat, lu mikirnya kalo memang Ya selama ini dia kemana aja yuh Ya pasti pura-pura tuh kak Gak, gak coba deh dengerin gua Lu pikir pake logika Kalo memang dia cuman cari istri lain Dia udah gak peduli lagi sama istrinya Which is kakak lo Kenapa dia masih peduli? Dia dateng kesini Bisa aja, dia takut disalahin sama semua warga Iya juga yuh bener Karena semua warga disana kan gak tau Enggak kalo pilih gula dari ekspresinya Dia memang peduli sama istrinya Fat Gue gak tau ngeliat dari istrinya Gak gila Kenapa dia baru dateng sekarang? Kenapa dia baru dateng sekarang? Cuman kalo yang gue tangkep ya Dia masih peduli sama istrinya Itu cuman pura-pura dia doang Dia pintar bersaniwara Enggak Gue mau bawa Dila pulang Enggak Kakak tutup gue yang bawa pulang Biarnya namun dia itu istri gue Gue maksai sama Dila Istri lu bilang Dari lu kemana aja lu harus sadar kalo dia diseru Tidak Lu gak tau ceritanya Suatu saat lu bakal tau Gini nih bro Sini gue ngobrol sama lu Itu istri lu kan lagi sakit Sebenernya lu sayang gak sama istri lu? Gue masih sayang bro sama istri gue Lu masih sayang? Iya Lu tau gak ceritanya tadi kayak gimana kita namun istri lu? Dia di kamar mandi Dia pingsan Bersadarkan diri Tadi kata dokter istri lu tuh kecapean Gak makan Untung kita bisa Bisa nyelamatin tepat waktu Sorry ya Istri lu tuh dikurung sama nyokap lu tau gak? Gak bener itu Gak bener Ibu gue ngasih tau Sama kalian dia dibawa kesini Itu memang bener Itu yang kita temuin Udah gue bisa ngurus rumah tangga gue sendiri Sekarang Yarin gue bawa istri gue Tapi lu bisa janji? Gue janji Udah kalo itu Ya jadi kemarin setelah kita ngantar Badila dari klinik Kita inisiatif buat investigasi lagi tentang Candra Iya Betul banget Dan sekarang disini kita udah punya bukti Di sesuatu yang pengen kita tunjukin sama Ira Ini penting banget Harus dikasih tau langsung sama Ira Dia bilang udah deket sini Ini Eh itu Ira Halo Ira Halo Masuk udah Masuk udah Ini ada apa ya kak? Kita mau ngasih tau sesuatu sih sebenernya penting banget mengenai Candra Tapi kita minta tolong sama Ira untuk sabar tenang jangan kepancing emosi Tolong banget jangan kepancing emosi Sebenernya ada apa sih kak? Tentu Lihat Jadi lagi ngapain kak disitu kak Jadi tadi Ini wedding organizer Jadi tadi kita sempet Nyuruh salah satu tim kita yang gak pake seragam buat mendeketin mendengar apa omongan mereka Dan mereka disana lagi konsultasi tentang penikahan Terlihat emang bener Candra emang mau nikah sama perempuan lain Iya kak Kalo kayak gini Aku mendingan keluar aja Pokoknya aku mau labrak kak Candra Gak bisa kayak gini kak Pokoknya Kalo dia mau cerain istrinya Harus cerain baik-baik Gak bisa caranya kayak gini kak Mas Candra Oh Ngapain kalian disini? Eh Kamu ya Cewek gak tau malu ya Nerebut suami orang Eh Jangan nasa nuduh ya Saya itu dijodohin sama ibunya dia Jadi ini tuh udah setuju Dijodohin Sebelum kamu dijodohin Kamu tau gak kalo dia ini suaminya orang Tapi dia gak bahagia kan? Dari mana kamu tau Dia gak bahagia Dia selama ini aja Dia selalu Pergi keluar kota Ngomong tanya aja sama dia Dia bahagia gak nikah sama kakak kamu Candra Candra Lu kemarin kan janji sama gua Lu ngomong sendiri di depan gua di depan Banyak kru disini Lu bakal jagain istri lu Tapi lu ngapain disini sama cewek lain malang ngomongin mau nikah Emang lu Emang lu Dasar suami gak tanggung jawab lu Lu sampe ini kemana aja Kenapa gua sampe menderita Dasar suami Gua biar kata belum ke rumah tangga Tapi gua Punya suami kelo Sekarang mau ngomong apa? Udah kebukti semua Mas Candra Lu ingat gak sih? Dulu lu minta kakak gua baik-baik di depan almarhumu bapak Mana tanggung jawab lu mas? Malah lu bikin kakak gua menderita Mana janji lu mas? Gua benci sama lu Mbak juga Mbak juga Mbak udah tau Tancang Remi Tapi mana istri gak bisa bahagiain dia Makanya istri ini bersaya buat nikah sama dia Diam lo Mbak kira perempuan Kok bisa jadi alesan mbak? Kalian berdua gak tau diri Gak tau mak lo Mbak kira Gua bakal bisa jelasin semuanya Mau jelasin apa lagi? Oke Gua ikut gua semua Kok Biar jelas Ikut kemana nih? Ikut gua aja Tapi kali ini lu bisa dipercaya gak? Percaya sama gua Yura yuk Yura yuk Yura yuk tunjukin Gua udah gak percaya deh sama dia Tapi yang gua liat tadi dia agak-agak serius gitu yuk Dari ekspresi mutuanya Kemarin dia ekspresinya juga kayak begitu Makanya gua percaya Ternyata dia jalan sama cewek lain Dia mau ngejelasin apa coba? Udah lah Kalo sekali berbohong Gak bakalan lah Bisa dipercaya lagi kak Lah? Bentar Muka dia lah sini? Ini kan bukannya rumah Menuju rumahnya dia Iya kan? Apa? Kalau mampu belok kan tadi? Ya Allah Berarti bener dong Dia mau ngenalin Ya Allah Candra gak mikir banget Apa istrinya lagi kayak gitu Dikenalin sama calon istri? Tapi maksudnya apa? Ya udah Beli kita ikutin dulu aja Ntar juga kejawab nih Nah tuh dia berhenti tuh Ayo udah mas Mas sini aja Bu 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 Mas Tidak apa usah Lu Gue pengen ceritahu sama lu Gue jika sebenernya udah capek Rak Udah capek Gue kayak gini Dipaksa sama orang tua Lu dipaksa? Tapi lu kan mau mas Karena orang tua gue pengen punya cucu dari gue Ira Kan bisa bersabar mas Ya bukannya lu udah punya istri Gila itu sakit Sakit? Sakit apa? Istri gue tuh sakit Ini susah Untuk punya keturunan Enggak kok lu malak Tapi kan gak kayak gini juga Mas caranya mas Semua juga Nanti kita terungkap ya Bu 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 Luar Bu Siapa nih istri buat begini? Ini apa apaan ini? Candra minta maaf Kenapa? Nama ibu Candra sudah tidak bisa menikah lagi bu Saya cuma pengen sama Dila Tolong bu saya cinta sayang sama Dila Tolong bu Bu Chandra mengubukin sama keluarga Ira bu Toko ibu yang memaksa Chandra Untuk menikah lagi bu Padahal Chandra ingin Memperbaiki rumah tangga dengan Dila bu Apa Chandra bu? Apa Chandra bu? Cara kamu begini Ibu kaget Tetap Dila dari kamu Ibu sudah bilang Buat apa kamu pertahankan kamu dengan Dila Ibu hanya ingin cucu Ibu hanya ingin cucu Chandra Sudah bertahun-tahun kamu diberbuat petangga Tidak ada hasilnya Mana hasilnya Chandra? Tidak ada hasilnya Wajar kalau ibu menyedokkan kamu dengan hotel lain Tidak ada penaturan Tidak ada penaturan Tidak ada penaturan Aku kasihan bu sama kakak aku bu Aku gak mau menderita terus bu Gapapa mas kalo mas mau menikah lagi Untuk mendapatkan keturunan Aku iklan Ibu apa tega liat kayak gini bu Bu gak kasih yang liat anak sendiri bu Ada baiknya dikasih waktu sebentar bu Ibu yang namanya juga lagi usaha Bu bener kata Chandra bu Kalo belum waktunya ya belum dikasih sama yang diatas bu Ibu harus sabar Chandra aja yang menjalani bisa sabar Kenapa ibu gak bisa bu Terserah kalian Terangkanlah Mati buah ya buah Gua bener-bener sayang sama Dila Terima kasih buat semuanya ya Ya udah kalo gitu Ira kita pamit ya Ira makasih banyak ya kak ya Untuk bantuin masalah Ira Ya Bu Chandra Sama istrinya Semoga kalian cepat diberkai Keturunannya Kita doakan yang terbaik buat kalian Ya udah kalo gitu kita pamit dulu ya Assalamualaikum Ya sebenernya jodoh Rejeki dan maut Itu semua udah diatur oleh Allah SWT Ya kan ya Betul sekali Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa Memohon kepada yang kuasa Tapi kalo yang kuasa berkehendak lain Ya kita gak bisa apa-apa Kita cuma bisa memohon dan berdoa Kita doakan yang terbaik buat keluarganya Chandra Semoga cepat diberi keturunan Dan permasalahan keluarganya bisa cepat selesai Dan ibunya juga diberi hidayah Agar bisa bersabar Dan membuka hatinya Untuk menerima Chandra dan juga istrinya Kalo gitu saya Mario Biriks Saya Fatih Eginan Tersari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton